Intro What's up guys, balik lagi di videonya Angga Panda Video kali ini, gue mau nge-setup fingerboard dari awal Jadi dari nol, yang dimana fingerboardnya dibeli Atau didapatnya dengan part satuan Yang gak dibeli langsung dari tokonya, udah jadi full set Jadi niatnya sih sebenernya mudah-mudahan video ini bisa ngebantu Teman-teman yang belinya satuan gitu Satu-satu beli papan dimana, wheels dimana, trucks dimana Atau mau membongkar setup yang lama, terus pindahin ke setup baru Jadi ini cara yang gue prefer Kalau misalkan ada teman-teman yang caranya lain dengan yang ini Ya silahkan aja, apa nyamannya kalian Jadi sekarang langsung aja kita ke setupnya Tapi sebelum setup, gue mau kasih lihat dulu Kita mau men-setup apa aja Dan alat-alat apa aja yang biasanya gue persiapkan Yang kita butuhkan untuk men-setup fingerboard Dari nol sampai jadi Jadi yang pertama adalah Ini papannya yang penting Papan yang gue pake sekarang adalah Papan dari Atta Bag Yang gue beli sebenernya udah cukup lama Tapi belum gue buka Niatnya mau gue pajang Tapi kayaknya bukan bosen sih sama setupnya gitu ya Atta Bag yang lama yang gue punya Decknya kan warna hitam Tapnya warna hitam Gue suka bikin video Kalau misalkan lo tonton video fingerboard gue Yang sebelum-sebelumnya Terinspirasi dari Atta Bag juga Videonya gelap-gelap gitu Kayaknya kalau misalkan lagi flipping Kalau papannya hitam, riptapnya hitam Bagus dilihatnya, tapi kayaknya Kalau misalkan kita pake papan yang berwarna Kayak putih kayak gini Mungkin bisa lebih bagus Itu salah satu alasannya Yang kedua adalah Gue mau setup Black River Trucks gue Jadi komponen kedua adalah Trucks Ini gue ada Black River Trucks 32mm Mau gue setup di setupnya Dan ada wheelsnya Yaitu Black River Wheels yang classic shape Terus juga Ada Nutnya Dan boltsnya Dan foam tape Selain itu yang gue persiapkan adalah cutter Untuk memotong foam tape Jadi Motong foam tape ada beberapa cara Tapi kalau gue biasanya pake cutter Ada yang biasanya pake tools Atau pake obeng Caranya beda-beda Tapi Untuk video kali ini Gue mau coba pake cutter Gue mau kasih lihat Sama Gue bawa ini sih ada pinset Ini gak terlalu penting Cuman Kayak buat ngambil-ngambil bolts Buat gue sih gue lebih nyaman pake pinset Jadi langsung aja kita Gimana caranya gue setup fingerboard Yuk Ya Mudah-mudahan ini keliatan ya Gue coba close up Dan ada segel angle-nya dari sini Mudah-mudahan bisa ngebantu Jadi Nanti Sambil dilihat aja Jadi Kayak yang tadi gue bilang Yang gue persiapkan adalah Selain papan Papan dari AttaBX Belum dibuka Masih segel Jadi kita sekalian unboxing Foam tape Foam tape-nya Kalau gak salah ini asik tape Kalau gak salah Atau enak tape Tapi bukan Kalau enak tape belakangnya ada Stickernya enak tape Ini kayaknya asik tape gue dikasih Waktu terakhir Pas pulang ke Indonesia Ini ada nuts-nya Boots-nya juga Yang lock nut Jadi gak lepas-lepas Ini trucks-nya Black river Trucks Yang 32mm Mudah-mudahan fokus Dan ada tools-nya Dari black river Dan wheels-nya adalah Gue pake Wheels Black river Yang classic shape Classic shape Ini belum terkonfirmasi sih Ini adalah Winkler wheels Atau bukan Tapi Kalau dari Feeling gue sih Ini Winkler wheels Kita langsung aja Yang pertama Kita lakukan Adalah Menunbox AttaBX Kita unboxing AttaBX Trafficnya keren banget Sekarang ada lagi Shape baru AttaBX Jadi ini Shape yang sebelum Yang terakhir Sekarang ya Tapi gue suka AttaBX Dia Wheelbase-nya Gak terlalu Anjang Jadi Gak gel Mainnya Terus Shape-nya Mungkin gue udah pernah Bahas di video Sebelumnya Dia Concave-nya Juga Enak Dan Sangat konsisten Rounding-nya Di dalam AttaBX Kita dapet Beberapa Stikker Sticker-sticker Dari AttaBX Sticker-sticker Sticker AttaBX 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 Jadi Gue simpan aja Sticker-stickernya Nah Ini Langkah yang berikutnya Beda-beda Masing-masing orang Jadi Kenapa gue bilang Beda-beda Ada yang Biasanya Pasang Trucks dulu Trucks-nya dulu Dipasang Baru Pasang Foam-tip Jadi Kalau Trucks-nya dulu Dipasang Terus Baru Foam-tip Nah Jadinya Lobang Trucks-nya Tertutup Jadi Gak ada Bolts-nya Seperti Ini Contohnya Ini Adalah Contoh Yang Bolts-nya Ngumpet Di balik Foam-tip Gitu Bolong Tapi Ada Tipe kedua Yang Kayak gini Suka Bolts-nya Maunya Kelihatan Gitu Ada Lobangnya Empat Walaupun Gak rapih Ini Gue bikinnya Nah Kalau Kayak gini Caranya Adalah Pasang Foam-tip-nya Dulu Baru Pasang Trucks-nya Sambil Ngebolongin Manual Nah Untuk Video Sekarang Dan Untuk Setup Gue Yang Sekarang Gue Mau Yang Pasang Foam-tip-nya Dulu Baru Dipasangin Trucks-nya Nah Terus Ini Spesial Preferency Juga Masing-masing Orang Kayak Gue Pribadi Suka Nunjukin Ada yang Branding Di atas Ini Jadi Suka Gue Tunjukin Biasanya Gue Jadinya Ada Gue Kasih Gap Tulisan Databex Ini Ada Juga Yang Mau Ditutup Semua Nah Karena Gue Mau Kasih Gap Tulisan Databex Ini Berarti Foam-tip-nya Akan Gue Bawa Gue Potong Wah Gue Nggak ada Gunting Pake cutter Kalo ya Ukur Dulu Kira-kira Dimana Potongnya Kira-kira Disini Ini Kira-kira Kira-kira Aja Kalo Mau rapi Memang harus rapi Tapi kalo Kayak Gue Barbar Gue kira-kira Aja Kira-kira Disini Tulisan Databex Nanti Gue Mau Motong Enakan Dari Bawa Atau Pake Gunting Tapi Gue Lupa Bawa Gunting Bukan Lupa Bawa Gunting Gue Hilang Yang Kecil Jadi Cuma Ada Gunting Dapur Ya Sudah Terpotong Dengan Tidak Rapi Nah Habis Itu Bagian Yang Terpotong Yang Mau Gue Pasang Biasanya Pasangnya Seperti Ini Pasang Funtip Kalau Gue Tadi Karena Gue Potong Dua Bagian Jadi Gue Kan Pasang Satu Satu Dulu Bagian Bawah Yang Gue Pasang Biasanya Pasangnya Dari Bagian Ujung Dulu Ketengah Ada Yang Dari Dari Tengah Dulu Ke Ujung Bisa Lagi Lagi Preferensi Cuman Yang Paling Penting Adalah Pada Saat Masang Dipijit Pijit Gini Nih Dipijit Pijit Ya Teman Teman Biar Dia Nempelnya Bagus Dan Nggak Ada Bubble Nya Gitu Nggak Ada Yang Keangkat Keangkat Terus Pasang Bagian Yang Kedua Yang Yang Atas Oke Karena Tadi Motongnya Nggak Rapih Jadi Jangan Berharap Ini Akan Sangat Rapih Sekali Cuman At List Kita Mencoba Dan Berusaha Ya Biasanya Gua Urut Pas Lagi Nempelin Terus Bagian Bagian Koncave Yang Di Samping Samping Sini Ini Yang Rawan Nggak Lengket Jadi Dipijit Pijit Bagi Biar Lengket Nah Langkah Berikutnya Adalah Langkah Yang Agak Sedikit Nyebelin Yaitu Motong Motong Fungtipnya Karena Ini Biasanya Bagian Nggak Rapih Nah Yang Tadi Gue Bila Kan Gue Mau Coba Pake Cutter Jadi Caranya Pake Cutter Atau Pake Alat Lain Juga Sebenernya Agak Mirip Mirip Yaitu Dengan Cara Kita Kikis Kita Kikir Gitu Biasanya Orang Pake Kikir Buat Kuku Kita Kikir Ujung Ujung Biar Nanti Gesekan Itu Yang Mempotong Foam Tapenya Karena Gue Pake Cutter Sama Aja Gitu Jadi Gue Kikir Kikir Sampai Dia Nyobek Bagiannya Kikir Kikir Mudah Kekir Kekir Kalau Kalian Keped Pake Cutter Ya Gak Apa Gitu Karena Ini Preferensi Biasanya Mau Pake Tools Juga Bisa Atau Pake Obeng Tapi Biasanya Yang Paling Bagus Pake Kikir Kayaknya Kikir Buah Kuku Udah Selesai Masangnya Gak Rapih Tapi Nanti Juga Setelah Dimainin Akan Rapih Yang Penting Pasang Banyak Temen-temen Lain Yang Pada Lebih Jago Jago Nempelin Masangnya Lebih Rapih Cuman At least You get The point Karena Gue Gak Pake Kikir Jadi Kurang Rapih Gitu Kalau Pake Kikir Guntur 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 Lebih Rapih Karena Nanti Dia akan Ngekikir Dengan Bagus Pake Cutter Tadinya Gue Pikir Gampang Ternyata Agak Susah Pakailah Alat-alat Yang Ada Tapi Gue Saranin Pake Kikir Buat Gunting Guku Nah Biasanya Kalau Ada Lebihan Kayak Gini Gue Simpen Karena Ini Home Tapenya Berguna Bisa Buat Di bawahnya Obstacle Biar Dia gak Gerak Misalkan Lo Punya Rail Tapi Gak Punya Stopper Jadi Dipasang Di bawah Di sini Biar Dia Nanti Gak Gerak Pas Gini Mayrin Mayang Sedikit Protip Nah Next Karena Tadi Gue Bilang Gue Pengen Kelihatan Bolt 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 Makanya Gue Pasang Tapenya Duluan Baru Mau Pasang Trax Jadi Langkah Berikutnya Adalah Kita Melobangi Dengan Saksama Kita Lobangi Dulu Bagian Mana Bolt Caranya Adalah Dengan Mencari Dari Bawah Lobang Dimana Ini Agak Sulit Juga Untuk Bisa Rapi Karena Ngebolongin Foam Tap Agak Susah Gitu Ya Agak Tricky Pasti Berantakan Kayak Yang Tadi Gue Tunjukin Di Setup Gue Yang Berlin Wood Ramon Angelo Itu Berantakan Ini Dapat Lobangnya Gue Nandain Di Atas Jadi Gue Push Dari Bawah Buat Menandakan Ada Dimana Lobangnya Di Atas Jadi Kalian Bisa Pake Peniti Atau Pinset Atau Pake Apa Nah Gue Kebetulan Ada Ini Pinset Ini Jadi Untuk Menunjukin Aja Lobangnya Dimana Jadi Tusuk Dari Bawah Lobangnya Ada Dimana Tadi Di Atas Ini Ada Tandanya Jadi Tinggal Kita Tandain Dari Atas Biasanya Kalau Udah Apal Bisa Nebak Nebak Sih Itu Ada Dimana Lobang Kira Kira Aja Gitu Dari Ukuran Trunks Nah Setelah Dapet Lobangnya Mungkin Gak Kelihatan Kali Ya Laka Berikutnya Adalah Kita Pasang Trunks Untuk Memasang Trunks Biasanya Gue Akan Masukin Bolt Bolt Nya Dulu Bukan Terlalu Dalam Yang Penting Biar Ada Biasanya Biasanya Gue Bukan Adalah Gue Pertama Masukin 2 Bukan Secara Diagonal Jadi Seperti Ini Nyilang Kelihatan Gak Ya Mudah Mudahan Kelihatan Sini Dan Sini Gitu Kenapa Ini Buat Mastiin Trunks Dipasang Lurus Gitu Lobang Lurus Jadi Biasanya Kalau Papan Handmade Handmade Gitu Suka Ada Masalah Sama Lobang Nggak Lurus Bahkan Kalau Misalkan Dilihat Di Video Terakhir Soal Unboxing Berlin Wood Banyak Temen Yang Bilang Even Berlin Wood Juga Lobang Suka Melenceng Melenceng Oke Lanjut Nah Tadi Kan Udah Kelihatan Dikit Ujung Dari Nuts Ini Sekarang Kita Tinggal Lurus Pasang Trucks Kira 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 Kita Lurus Terus Lanjut Kalau Misalkan Agak Susah Boleh Agak Didorong Tapi Jangan Terlalu Dipaksa Karena Nanti Jebol Jadi Pelan-pelan Aja Yang penting Pastiin Dia Masuk Dengan Benar Lobang Nggak Jebol Karena Kalau Jebol Baseplate Ini Harus Diganti Lobang Baseplate Dari Trucks Ini Kalau Jebol Harus Diganti Nah Kalau Lo Pake Trucks Trucks Yang Mahal BRT Atau Pake White Trucks Atau Apapun Vortex Atau Undead Ya Resikonya Harus Kocek Lagi Yang Gak Sedikit Untuk Mengganti Jadi Hati-hati Khususnya Kalau Misalkan Kalian Pake Yang Mahal Mahal Kalau Pake Yang BRT KW BRT Cina Silahkan Aja Dan Kualitas Juga Gak Terlalu Jelek Kok Yang Dari Cina Gitu Ini Kebetulan Karena Gue Ada Aja Jadi Black Dipper Trucks Jadi Gue Pengen Pake Alhamdulillah Sudah Masuk Semua Empat Empat Nya Lobangnya Gak Terlalu Rapi Masih Ada Yang Mendem Tapi At least Bisa Kelihatan Terus Pastiin Dari Bawah Juga Sebelum Kalian Lanjut Dia Gak 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 Ngangkat Gitu Antara Trucks Sama Papan Jadi Cakep Gitu Ciaming Kita Lanjut Aja Kepasang Yang Depan Mungkin Di Skip Kali Ya Videonya Kepasang Nah Dengan Kekuatan Magic Sudah Selesai Pasang Trucks Nose Dan Tail Nose Dan Bawah Langkah Berikutnya Adalah Memasang Wheels Untuk Memasang Wheels Wheels Single Bearing Jadi Ada Satu Di Dalam Kalau Kalian Lihat Dengan Keliti Disini Gak Terlalu Kelihatan Di Bagian Bearing Ini Ada Yang Lobang Lebih Dalam Sama Ada Yang Lebih Pendek Nah Berarti Untuk Memasang Di Trucks Yang Lobang Lebih Pendek Atau Jarak Lebih Pendek Antara Bearing Sama Wheels Itu Di Dalam Yang Jarak Antara Bibir Wheels Sama Bearing Yang Jauh Itu Bagian Yang Di Luar Jadi Kita Pasang Itu Kita Kunci Pakai Nut Fingerboard Iya Ini Namanya Nut Yang Tadi Namanya Bolt Gue Suka Ketuker Tuker Baut Sama Apa Sih Namanya Ini Bukan Obeng Juga Itulah Pokoknya Oke Kita Pasang Satu Lagi Jangan Cara Yang Sama Beberapa Trucks Atau Wheels Suka Butuh Ada yang Namanya Spacer Jadi Kalau Misalkan Jaraknya Terlalu Jauh Gitu Suka Pake Spacer Atau Ring Yang Sangat Kecil Itu Berarti Letak Spacernya Adalah Di Dalam Antara Hanger Trucks Sama Baring Itu Sama Wheels Harus Dipasang Spacer Dulu Itu Ring Sangat Kecil Itu Kalau Misalkan Memang Ada Kebutuhan Yang Memang Harus Dijarakin Gitu Atau Misalkan Truck Sama Wheels Nyangkut Gitu Jadi Perlu Dikasih Spacer Nah Itu Taruhnya Di antara Wheels Sama Hanger Hanger Sama Wheels Taruh Spacer Dulu Baru Masukin Wheels Baru Dikunci Bergantung Kebutuhan Kalian Kalau Ini Gue Gak Butuh Karena Wheels Ini Memang Wheels Yang Diproduksi Untuk Brake River Trucks Jadi Fits Perfectly Lanjut Nah Sama Sekalian Gue Mau Sering Ada Nemuin Temen Atau Ada Masalah Gak Punya Lock Nuts Jadi Lock Nuts Itu Nuts Yang Udah Ada Kunci Jadi Kalau Misalnya Pake Nuts Yang Biasa Atau Bawaan Dari Trucks Fingerboard Yang Lama Gitu Atau Teg Deck Yang Lama Itu Semuanya Belum Lock Nuts Biasanya Akan Gampang Lepas Nah Caranya Biasanya Kita Dulu Suka Tetesin Sedikit Aja Pake Super Glue Gitu Di Ujung Sini Di Ujung Nuts Ini Jadi Biasanya Super Glue Kita Tuangin Di Meja Atau Dimana Kita Tes Sedikit Biar Dia Nuts Nggak Jalan Jalan Gitu Hati Hati Banyak Gitu Karena Kalau Misalkan Kebanyakan Bleber Nanti Kena Bearing Yaudah Kalau Bearing Kena Super Glue Udah Kalas Hamsiong Gak Bisa Lagi Dipake Gitu Jadi Benar Benar Mesti Hati Hati Tapi Kalau Yang Gue Lihat Truks Truks Sekarang Even Black River Cina Sudah Ada Pake Locknut Kalau Tidak Salah Jadi Harusnya Aman Pastiin Sekali Lagi Semuanya Udah Terkunci Biar Dia Nggak Lepas Karena Kalau Lepas Hilang Nyarinya Males Banget Barang Barang Kecil Nah Selesai Setup Fingerboard Dari Awal Dari Nol Sampai Selesai Nggak Terlalu Rapi Memang Setupnya Khususnya Di Foam Tap Ya Tapi Memang Kayak Tadi Gue Bilang Paling Rapi Memang Harus Pake Kikir Gue Karena Pake Cutter Jadinya Agak Sedikit Berantakan Cuman Masang Foam Tap Itu Memang Yang Paling Rumit Diantara Yang Lain Lain Jadi Udah Selesai Setup Fingerboard Mudah Mudah Ngebantu Buat Teman Teman Yang Setup Fingerboard Setup Dari Awal Dengan Parts Parts Yang Satuan Itu Cara Yang Gue Lakukan Jadi Kalau Mau Diikutin Silahkan Kalau Misalkan Ada Cara Yang Lebih Baik Misalkan Potong Foam Tapenya Atau Masang Trucks Masang Wills Silahkan Kalian Implementasikan Jadi Videonya Gue Tutup Sampai Disini Dulu Seperti Biasa Makasih Udah Nonton Sampai Habis Mudah Berguna Buat Kalian Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanya Langsung Di Comment Sektion Dan Biasanya Bakal Gue Jawab Atau Bisa Contact Gue Di Instagram Bisa Di Instagram Papanjari Papanjari Official Atau Di Instagram Gue Anggapanda FB Yang Khusus Fingerboard Dan Gak Pandai Berikutnya Gue Mau Sambil Cobain Main Terus Triflip Dan Segala Macem Bisa Nggak Triflip First Try Ah 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 Fourth Try Triflip Oke Guys See you Bye 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 I I I I I I See you Right In Front Of Me I 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